selamat menikmati dan dimudahkan segala urusannya oke dalam video kali ini saya akan seleksi ya seleksi cabang pada bonsai sanjang mame ya ini untuk bonsai sanjang mame nah ini saya program di pot ya cabang yang paling bawah ini ini tadinya gak ada ya jadi ini kita loss ya yang ini kalau yang atas atasnya ini sudah ada sejak lama yang ini baru menyusul ya ini besarnya sudah seimbang ya karena kita loss gak kita potong nah itu caranya ya untuk menambahkan cabang pada bahan bonsai yang belum ada cabangnya kita kita loss ya seperti ini kawan jadi ini bisa mengejar pertumbuhannya oke kita langsung aja mulai dengan seleksi dan pemotongan anak cabang ya agar keluar anak ranting ini untuk mahkotanya ini belum maksimal ya teman-teman ya ini masih asal-asalan saja ini tingginya masih nah ini tingginya 20 cm ya teman-teman ya ini sudah tidak termasuk mame ya kalau mame itu biasanya 15 cm ya maksimal jadi ini bisa dibilang buat bonsai demek ya sancang demek karena nanti tinggi maksimalnya 30 cm ya kalau untuk demek yang saat ini lagi viral banyak di lombakan oke kita buangin cabang-cabang atau tunas-tunas yang tidak diperlukan ya teman-teman ya ini sancang cepak tapi mekar ya jadi kita sebut saja sancang cepmek ya cepak mekar nah ini yang paling atas bisa kita potong ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati